silahkan klik subscribe karena subscribe itu gratis klik notifikasi lonceng juga like, komen yang mantap dan bila berkenan bagikan video saya ini ke teman kalian yang lainnya ya thank you yuk assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu kembali dengan saya di channel yang inspiratif inovatif, variatif dan tentunya edukatif kali ini saya baru saja kedatangan sebuah paketan yang datangnya itu dari negeri tirai bambu seperti biasa saya sering banget berbelanja online disitu karena disamping barangnya murah kualitasnya juga bagus ya minusnya pengirimannya agak lama ada yang kadang 7 hari ada yang 15 hari dan maksimumnya 45 hari seperti itu untuk biaya kirimnya tentunya gratis ya itulah yang kita dapatkan ketika kita beli belajar online di luar negeri oke langsung saja kita buka apa isi paketannya paketannya adalah seperti ini jadi ini adalah ember lipat ember lipat yang portable dia itu portable buat apa saja lah seperti itu terus fungsinya 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 dari ember ini ya nanti kita lihat kita buka saja dulu seperti apa dalamnya oke kita pakai gunting untuk membukanya seperti ini nah ini dia seperti ini portable nya luar biasa luar biasa ini nanti kita taruh di tempat sampah kita taruh disini dulu nah barangnya adalah seperti ini teman-teman semuanya ya jadi dia kapasitasnya adalah 4 liter 4 L disini tulisannya adalah auto aksesoris tulisannya dibaca normal ya rundong auto aksesoris rundong magic container 4 liter jadi memang gini seperti ini sebenarnya sih seperti gambarnya dia seperti gambarnya seperti ini dia itu bisa portable buat apa saja buat tempat sampah juga kayaknya bisa ya buat wadah air juga bisa buat lap juga bisa ya buat ngelap itu aksi air buat nyuci sepeda nyuci motor nyuci mobil juga semuanya bisa lah seperti ini makanya portable nah saya gunakan ini tuh buat keperluan saya ya tentunya untuk memancing untuk tempat wadah udang biar portable seperti itu dan teman-teman pun silahkan dicoba ya karena juga yang mau mencoba ini silahkan dicoba dan mudah-mudahan ya memang bagus seperti itu langsung saja kita buka penampakan dari dalamnya itu seperti apa nah ini dia teman-teman wow dalamnya gak ada lagi ya apa ya dalamnya nih ada dalamnya apa ini kurang paham nih bentar eh buat di bawah biar dia gak terlalu licin oke seperti ini kita sampingkan kesini oke teman-teman barangnya adalah seperti ini kita lihat ya seperti ini ini kita lihat penampakannya dari dekat ini penampakan dari dekatnya ya jadi ember portable seperti ini dia dimensinya sih gak terlalu besar ini ada pengarisnya coba kita ukur dari sini dia itu diameternya adalah 7 inch dia 7 inch atau 18 cm ya 7 inch yang ini 7 inch atau 18 cm 18 cm jadi lumayan agak lebar cukup lah nah sedangkan untuk ketebalan ringkasannya itu dia 2 inch setengah ya 2 inch setengah ini seperti ini atau 6 cm wah cukup ringkas nih cukup portable banget ya oke disini ada pegangannya tetap gak tau kuat atau tidak tapi yang jelas saya harapkan kuat ya seperti itu lalu kita tarik seperti ini teman teman jadi cara penggunaannya itu seperti ini ya kita tarik kita tarik seperti ini kita dorong dari sini coba bisa gak ya ya wah bagus banget teman teman ini oke tuh dia panjang banget kan nah ini dia teman teman segini jadi ini cukup nah disini teman teman panjangnya itu atau tingginya dia itu 9 inch ya ini 9 inch atau 23 cm atau 22 setengah lah pokoknya 23 cm dan lebarnya tadi saya ada sudah 18 ya 7 apa namanya 7 inch di 18 cm seperti ini nah disini ada pegangannya sayangnya itu memang dia gak ada tutupnya disini ya kalau ada tutupnya wah bagus lagi nih nah di bagian bawah ini ini kan takut leci ini kemungkinan yang ini yang ini itu buat bawah ya jadi nanti dia biar nih seperti ini nah taruh disini jadi nanti satu dia itu menghindari apa namanya nih seperti ini dia kayak kuncian-kuncian kayak gini tuh dia menghindari licin ya licin jadi dia nanti kuat di bagian ini kuat menahan di bawah tuh masih ada kuat seperti ini ya jadi portabel banget kita tutup luar biasa mantap ya kita buka kita dorong dari sini aja nah kita dorong aja tuh cukup dan disini kuat temen-temen disini kuat karena memang dia posisinya agak kayak di kayak di apit bukan di apit ya kayak ada listnya dikit gitu kayak di list gitu jadi memang perubahannya nanti disitu tapi gak tau juga yang disini sama ini juga di list nih ada list jadi ini bener-bener kuat kalau menurut saya ya kuatnya dalam artian gak kuat strong banget ya jadi simple nanti kita masukin ke tas atau dalam motor gitu beli ini nah kita bisa dari sini bisa atau kalau lebih bagus ya dari sini kita dorong dari tangan tuh udah udah kayak gini mentok satu lagi udah satu lagi oke ya seperti ini kalau mau digunakan cuma beberapa juga bisa ya nih kayak gini misalnya digunakan beberapa bisa gak ya kita gunakan misalnya segini wah segini juga bisa tuh teman-teman ya kita langsung gini tuh udah taruh disini tuh portable banget kan bawahnya airnya dikit tapi kita harus ngakalin tutupnya seperti apa nih ini ada tutupnya oke ya gitu saja teman-teman ya dari ember portable ini saya rasa ini bener-bener sangat membantu bagi kita-kita yang hobi mancing yang menggunakan umpan-umpan apa namanya umpan hidup ya itu ini bener-bener sangat rekomen lah tapi untuk kapasitasnya itu memang untuk satu orang atau dua orang seperti ini ya kalau ada yang besar lagi sih besar lagi gitu misalnya diameter 30 atau 40 wah matap lagi kayaknya ya iya kan lebih persiun lagi bisa untuk larut udang banyak oke itu saja penjelasan tentang ember portable ini kesimpulannya adalah atau kelebihannya ya biar enak kelebihannya adalah dia memang bener-bener portable tidak memakan tempat terus dia itu bahannya plastik tapi plastik tidak tebal setiap sudut lempitannya ya lempitannya lah kita bahaskan lempitannya aja dia itu kayak ada semodel pelindung plastik yang agak tebal agak tebal lagi jadi meskipun kita banyak gunakan tarik-tutup dia kuat nggak bakal bocor kalau simpat plastik kan seperti itu kalau misalnya buka-tutup lakukan luku itu nanti lambang-lambangan patah kalau ini nggak dia memang di desainnya di portable-nya ada list-nya dalamnya juga sama ada list-nya itu keunggulannya terus bagian bawah itu ada ada apa namanya biar nggak selip atau biar nggak terlalu licin dia ada benda yang dibuat supaya dia itu gigit ya artinya supaya dia itu nggak geser-geser tapi sebenarnya nggak maksimal banget sih kalau misalnya mau lebih agak besar oke itu tapi ini kecil banget cuma kotak kecil 5 cm x 4 kalau nggak salah nah terus apa namanya harganya murah ya harganya murah itu kelebihannya dan nanti apa namanya bisa kita gunakan untuk keseharian kita dalam memancing tentunya ataupun yang lainnya kekurangannya kekurangannya satu nggak ada tutupnya ya nggak ada tutupnya terus ya dia itu kecil sih ya memang kalau ada ada nggak ya ukuran yang lebih besarnya lagi gitu tapi saya sih sepatutnya cuma ini doang ya kalau ada yang yang lebih besar lagi oke size-nya kecil kekurangannya ya jadi ini bisa digunakan cuma satu orang kalau dalam keadaan kita memancing dan untuk mengelap ataupun apa itu terlalu kecil kalau menurut saya seperti itu terus bahannya plastik plastik standar lah bagus juga kekurangannya nggak begitu ini cuma nggak tutup dia saja kecil apalagi itu banyak keunggulannya sih banyak keunggulan dan dia itu keunggulannya bisa seperti ini kecil ya bisa panjang jadi bisa panjang bisa kecil ini kan enak nih kalau tutup udah udah misalnya 10 atau berapa mantep banget kan oke ya itu saja review dari apa namanya unboxing review dari ember portable ini jangan lupa bagi yang belum subscribe channel kacung ekon silahkan subscribe klik notifikasi lonceng juga komen yang mantap lah teman-teman terus bila video ini bermanfaat silahkan bagikan video ini ke teman sobat kacung ekon yang lainnya nanti ketemu lagi di video-video berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mantap hmm selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati